Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Naiko Islam Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT Iblis dan setan senantiasa menyebarkan rasa dendam dan permusuhan dengan umat manusia Sejak itu diusir dari surga Dengan berbagai cara ia ingin melaksanakan pembelasan kepada Nabi Adam AS Yang menyebabkan ia terusir dari surga Katalah setan tatkalah perkata hisap telah diselesaikan Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu Melainkan sekedar aku menyuruh kamu lalu kamu mematuhi seruanku Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku Aku tetap bercercat diri sendiri Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku Dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa setan iblis adalah musuh yang nyata bagi manusia Quran Surat Ibrahim ayat 22 Di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu Dan setan iblis itu akan senantiasa menggoda dan menjermuskan umat manusia di jalan yang sesat Hingga di dunia ini tujuan iblis atau setan yakni Satu berusaha menggoda umat manusia untuk menjauhkannya dari jalan Allah Keberadaan pun akan terus mengganggu dan menjermuskan setiap orang ke dalam perbuatan dosa Mulanya iblis merupakan penghuni surga Akan tetapi karena sikap sombongnya yang tak mau bersujud kepada Adam AS Lantas Allah SWT mengusirnya dari surga Hingga di dunia ini tujuan iblis atau setan yakni satu berusaha menggoda umat manusia Untuk menjauhkannya dari jalan Allah Tahukah kalian jika ternyata setan atau iblis memiliki nama dan tugas masing-masing dalam menggoda setiap manusia Ya seperti yang diketahui di dalam Islam bahwa iblis atau setan merupakan makhluk emas subhanahu wa ta'ala Yang diberi ketangguhan untuk menyesatkan manusia sampai akhir jaman Jalan Bur Kelompok setan ini menggoda baik laki atau perempuan terutama saat datang ke pusat perbelanjaan Setan ini bertugas untuk menggoda agar manusia boros ketika berbelanja Apabila kita tak sadar telah berbelanja yang tak sebetulnya dibutuhkan Maka berhati-hatilah berarti setan ini terus menggoda untuk lapar mata Tak hanya itu jalan Bur juga menggoda para pedagang Agar melakukan tindak penipuan atau kecurangan saat bertransaksi dengan pembelinya Dasim Setan Dasim akan terus menggoda perut manusia agar tak pernah merasa kenyang Kemungkinan bisa terjadi karena kita makan tidak melapakkan doa terlebih dahulu Oleh karena itu sebelum melahap makanan dianjurkan untuk berdoa Jika tidak maka setan Dasim akan ikut makan karena ia menggoda untuk berbuat rakus dan tamak Wasnan Setan ini datang bertugas meniupkan tepung ke mata manusia Agar kalian menjadi muda dan merasa mengantuk Kelompok setan ini adalah terutama saat mendengar nasihat seperti di pengajian atau semisalnya Intinya setan ini yang menggoda agar tak fokus mendengar nasihat-nasihat kebaikan Tibir Setan Tibir ini tugasnya menggoda kita untuk muda terpancing amarah serta emosi Iblis ini membuat hati tak pernah merasa tenang atau merasa gelisah terus menerus Lantas bila manusia tergoda setan ini maka dia muda sekali untuk ngambek Memasang raut wajah cemburut terus menerus Gansab Bagi orang yang merasa malas menunaikan salah satu kewajiban muslim yakni sholat Maka kalian terhasut rayuan setan Gansab Disebutkan bahwasannya setan ini bertugas khusus untuk menggoda manusia untuk tidak sholat Walhan Iblis ini bertugas menggoda manusia untuk tidak mengambil air wudhu Padahal sempurnanya sholat adalah sempurnanya wudhu Ini adalah kerjaan setan yang berbisik untuk tidak dekat dengan Allah SWT Masud Mathun Setan Masud Mathun bertugas untuk merayu manusia Supaya mengadu domba, mencela, mencaci, memaki, dan menyebar fitnah Berhati-hatilah tergoda setan ini Maka bisa menjadi keburukan yang jariah Yakni selama itu bergulir maka kita akan dapat tabungan dosa keburukan Bagi kamu yang suka berkumpul dengan teman-teman Lalu giba tentang keburukan orang lain Bisa jadi Masud Mathun adalah di sekitar kalian dan sedang mengganggu Pawan Setan ini menggoda manusia untuk dekat-dekat dengan perbuatan dosa besar Yakni zina Iblis ini membujuk manusia untuk melakukan hubungan seks bebas Dengan lawan jenis Dengan memberikan sawat yang tinggi agar manusia melakukan hubungan terlarang Setan awar tak pandang bulu saat menggoda Baik yang masih lajang atau sudah bersuami akan tetap di bujuknya Abiyah Iblis ini disebut sebagai panglimanya setan Sebab setan inilah yang menggoda bukan dari manusia sembarangnya Yakni nabi, ulama dan juga para wali Bila tergoda oleh setan abiyah ini Maka nantinya akan merasa menunjukkan kesombongan dan merasa paling hebat Nah itulah sembilan nama setan atau iblis yang selalu menggoda umat manusia di berbagai kesempatan Namun kita bisa mengalahkan tipu dayanya dengan rutin Memanjatkan doa perlindungan dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian video kami kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh